selamat menikmati membuat simulasi coba Fatima dibaca hari ini kontennya apa ini salah satu kartu apakah pasanganmu masih memikirin mantannya atau tidak sama sekali atau sudah move jadi Pak Saber hari ini akan mengambil kartu 4 kartu itu nanti mewakili jadi pacar kamu itu masih ingat mantannya atau sudah melupakan atau memang sudah move on sudah maksimal sudah semuanya yang di hatinya ada kamu habis hatinya untuk kamu sekarang atau masih ingat mantan pacarnya atau bahkan masih suka membicarakan mantan nanti dilihat Pak Saber yang belum subscribe tolong di subscribe channel Pak Saber biar Pak Saber channelnya berkembang biar Pak Saber semangat buat video yang mau konsultasi Pak Saber melayani jasa konsultasi online silahkan chatting di nomor 0822-2179-9480 boleh tanya tentang apa saja jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini dia tulus mencintai atau ada tetan di jalan lain atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga pria idaman lain, pria idaman lain nanti sama Pak Saber yang belikan kartu taro dijelaskan kira-kira yang terjadi kalau baik untuk motivasi kalau kurang baik untuk lebih hati-hati introspeksi diri lebih dekat dengan Tony Maisa nasib seorang tidak akan berubah kalau seorang itu tidak merubahnya kalian chatting sama Pak Saber 1000% dibales ya mungkin kalau Pak Saber sibuk nanti yang megang Fatimah dibantu balesi nanti yang melihatkan Pak Saber konsultasinya langsung kalau sudah jelas ya bagaimana caranya nanti tanyakan Fatimah bayar atau tidak tanyakan langsung ya kalau diceritakan di sini biar penasaran dulu kalian Pak Saber kan mengambil 4 kartu ambil pilih salah satu kartu bagaimana perasaan dia apakah dia masih ingat mantannya pilih salah satu kartu apakah pasang kamu masih mikirin mantannya atau tidak sama sekali atau sudah move on ya nah coba dilihat 4 kartu ya kalian milih salah satu kartu dalam hati 1 2 3 4 ini kartunya seperti ini 1 2 3 4 kalian tetapkan pilihan salah satu kartu ya ini akan mewakili bagaimana perasaan pasang kamu kepada mantannya apakah dia masih mikirin dia atau dia sudah lupa sama sekali atau sudah move on sama kamu ya kita mulai yang milih kartu pertama ini ada kartu Justice Justice ini berimbang berimbang ini artinya dia masih di posisi tengah-tengah ya dia kadang masih ingat mantannya tapi satu sisi sudah mulai apa ya move on dengan kamu ini dia mulai apa ya mulai ya beradaptasi ya masih mengingat mantannya ya ini dia tidak bisa menghilangkan perasaan masa lalu itu ya pelan-pelan ya tidak jangan dipaksakan kita tidak boleh melupakan apa ya menghapus sejarah menghapus masa lalu tidak bisa ya semuanya menjadi kenangan dan semuanya menjadi pelajaran nah ini yang milih kartu kedua yang milih kartu kedua ini ada Peko Pentacles seorang wanita membawa koin mas ini digambarkan dia mulai menatap masa depan bersama kamu ya dia sudah tidak ada bayang-bayang mantan ini lambangnya seperti ini dia melihat ada keberuntungan bersama kamu di masa depan dia sudah tidak ada melihat tanda-tanda masa lalu ini dia seperti sudah bersih dia sudah mulai terlihat move on ya mulai tidak terbayang-bayang masa lalunya ini kartu yang milih kartu ketiga ini ada Peko Pentacles digambarkan seseorang sedang memanggang 2 koin mas tangan kanan dan tangan kiri tingginya berbeda ini artinya dia masih ingat mantan tapi sudah cenderung lebih banyak ke kamu ya ini lambangnya seperti ini jadi dia masih suka kalau kesepian dia masih suka mengingat mantan jadi usahakan jangan sampai terjadi kesepian yang berlebihan ditingkatkan intensitasnya ditingkatkan kebersamaan kalian nanti biar lama-lama dia sudah mulai bisa melupakan mantan saat ini dia sudah seperti perhitungan itu ingat mantan 30 ingat kamu 70 ingat mantannya pun kalau masa-masa sepi masa-masa kamu tidak ada nah ini kartu keempat ini ada 7 of 1 digambarkan seseorang sedang memegang tongkat ada 6 tongkat yang lain ini artinya dia sebenarnya masih ingat mantan tapi dia sudah berjuang keras untuk move on jadi dia sudah demi kamu dia sudah berjuang keras untuk melupakan mantannya dia bekerja keras berusaha maksimal mungkin hargai dia jangan terlalu disalahkan kalau dia masih sekali ingat mantan itu hal biasa tapi terlihat disini dia sudah mulai bekerja keras berjekera keras untuk semuanya untuk kamu ya begitu konten hari ini tentang bagaimana perasaan pasang kamu kepada mantannya ya yang belum subscribe tolong di subscribe channel Pak Sabar biar Pak Sabar channelnya berkembang biar Pak Sabar semangat membuat video yang mau konsultasi Pak Sabar melayani jasa konsultasi online silahkan chatting di nomor Pak Sabar 0822 2179 9480 boleh tanya tentang apa saja jodoh, rejeki, keuangan bisnis, karir masa depan rumah tangga kehidupan pribadi anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga pria idaman lain wanita idaman lain nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot dijelaskan kira-kira yang terjadi kalau baik untuk motivasi kalau kurang baik untuk lebih hati-hati terus baik sendiri lebih dekat dengan Tuhan yang mengesah nasib seorang tidak akan berubah kalau seorang itu tidak mau merubahnya ya sampai jumpa di lain kesempatan sukses selalu semangat selalu ya salam dari Pak Sabar dan Fatimah ya sub indo by broth3rmax